Petinju nasional Tibo Moda Besa bakal mempertahankan sabuk juara internasional WBC Kelas Terbang Ringan atau WBC International Life Flyweight 48,9 kg melawan petinju asal Filipina Jason Faisen 27 Februari mendata. Kepastian pertarungan disampaikan langsung sang promotor Armin Tan kepada awak media dalam jumpa pers. Lawan Tibo bukan petinju sembarang, Jason merupakan anak didik dan dibawah manajemen dari legenda tinju Filipina, Manny Pak Kuyau. Kejuaraan ini permanasan, ya ini acara permanasan buat Tibo, sengaja saya pilih lawan ya dibilang berat ya berat, dibilang ringan juga enggak, walaupun bertanding 10 kali belum pernah kalah, tetapi kita tahu lawannya ini Filipina bukan petinju kacangan. Jadi kalau Tibo lolos dari pertarungan ini, saya janjikan 3 atau 4 bulan, kami akan menantang manajemen saya akan menantang Jonathan Gonzalez atau Felix Alvarado, juara IBF dan WBC. Itu yang termudah menurut saya. Tibo yang memiliki rekor bertanding sebanyak 24 kali dengan 21 lagu kemenangan dan 2 kali hasil imbang, menyatakan kesiapannya menghadapi petinju Filipina tersebut. Tibo bertekad meraih kemenangan di pertarungan yang akan berlangsung sebanyak 10 ronde, agar asanya dapat menantang juara dunia WBC mendatang dapat terlaksana. Ya, untuk WBC dunia ya, untuk WBC dunia mungkin ya dengan adanya dorongan dari pelatih promotor saya ini untuk bisa melaka ke sana dengan mempertahankan ini dan menaikkan peringkat saya ke peringkat 1 sehingga mendapatkan kesempatan untuk bisa kejuaraan dunia. Selain partai utama laga tinju yang akan berlangsung di salah satu tempat hiburan malam terkenal di Jakarta, juga akan berlangsung partai tambahan antara petinju nasional Gevri Palulu kontra petinju Thailand Rekhawe. Dan sebagai hiburan juga ada laga eksibisi antara selebritas Vicky Prasetyo dengan calon lawan yang masih dicari untuk memperebutkan hadiah uang 100 juta rupiah.